TNI Jenderal Andika Perkasa menyebut penembakan istri anggota TNI di Banyumanik, Semarang, Jawa Tengah diduga melibatkan suami korban yang merupakan anggota TNI. Dugaan itu muncul setelah suami korban menghilang sejak peristiwa penembakan terjadi. Panglima TNI menyatakan suami korban yaitu Kopda M dari Arhanud, Semarang diduga kuat terlibat dalam penembakan istrinya. Dugaan itu mencuat berdasarkan sejumlah bukti dari hasil investigasi. Saat ini suami korban masih dalam pencarian setelah menghilang sejak peristiwa penembakan terjadi. Dugaan memang kuat karena suami dari korban ini lari sejak hari pertama. Dan bukti-bukti investigasi ini sudah mengarah kepada beberapa orang yang kami lebih cenderung juga mengaitkan suami korban. Jadi itulah yang kami dapatkan sejauh ini. Hanya sekarang kan suami korban ini at large atau lari. Dan ini sedang kita cari tetapi kita tidak akan berhenti. Sementara itu, polisi berhasil menangkap seorang terduga eksekutor dalam kasus penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Penangkapan ini dilakukan berdasarkan analisi CCTV dan pengembangan di lapangan. Polisi mengimbau para pelaku termasuk aktor intelektual dibalik penembakan segera menyerahkan diri. Pelaku pertama yang ditangkap adalah eksekutor langsung, yang langsung melakukan penembakan terhadap korban. Pelakunya ditangkap di perbatasan Semarang-Demak, baru saja. Itu berawal dari mengamalkan barang bukti yang tadi kami jelaskan. Kemudian berkembang kepada identitas pelaku dan sudah ditangkap oleh identitas pelaku. Yang juga jadi sorotan, tim gabungan TNI Polri menyita kendaraan milik pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Menurut informasi, salah satu pelaku juga sudah ditangkap. Lanjutkan dari kelihatan kemarin, kita sudah berhasil tim dalam hal ini, tim gabungan menyita kendaraan yang digunakan oleh pelaku. Kalau di CCTV, hasil oleh TKP kemarin, inilah kendaraannya. Kemarin berwarna hijau pas ke kejadian, itu oleh pelaku kemudian chatnya diubah. Kemudian juga sudah disita kendaraan yang kedua dari pelaku ini.